Berbagai hal tak masuk akal terjadi di sekitar kita, tak hanya peristiwa, namun beberapa benda aneh memiliki nilai misterius, sehingga keberadaannya pun menghebohkan. Di antaranya adalah fenomena benda-benda yang konon memiliki nyawa, sehingga dapat melakukan aktivitas tak lazim, seperti bergerak sendiri, mengeluarkan suara, bahkan konon berbahaya. Dan pemirsa berikut rangkumannya dalam 7 Misteri Benda Bernyawa versi Omnispore. Sekilas tak ada yang aneh pada bebatuan yang ada di Ringling Rock Park Transylvania, Amerika Serikat ini. Bongkahan-bongkahan batu ini nampak seperti susunan batuan biasa tanpa ada yang terlihat istimewa. Namun batu-batu di daerah ini akan mengeluarkan nada-nada merdu selayaknya sedang bernyanyi. Bebatuan ini dikenal dengan nama Ringling Rock atau batu bernyanyi. Masyarakat setempat percaya bahwa dahulu kala, bebatuan ini terkadang mengeluarkan suara merdu di kala malam tiba. Bahkan anehnya tak ada satu pun hewan yang mendekat ke daerah ini. Tak hanya bernyanyi, setiap batu di sini seolah memiliki nada berbeda satu sama lain. Sampai-sampai pengunjung di sana bisa memainkan lagu Twinkle-Twinkle Little Star memanfaatkan nada di bebatuan Ringling Rock. Salah satu bangunan bersejarah sekaligus harta karun kota Ternate adalah keraton Kesultanan Ternate. Tak hanya sebagai kediaman sultan, keraton ini juga menjadi museum untuk menyimpan benda-benda bersejarah. Makota berambut Kesultanan Ternate adalah salah satu koleksi benda berharga yang tersimpan di sini. Konon, rambut yang melekat pada bagian atas makotanya, tumbuh setiap tahunnya. Berdasarkan kepercayaan adat Kesultanan Ternate, setiap malam idul adha dilakukan upacara potong rambut yang dilakukan selama tujuh hari. Makota ini juga berfungsi untuk memilih calon Sultan Ternate. Konon, setiap anak lelaki keturunan Sultan Ternate harus mencoba makota berambut. Jika mahkota berhasil melekat dan pas di kepala seorang calon, maka dialah yang terpilih menjadi Sultan Ternate. Sebuah pusat pameran di Moskow, Rusia membuat kehebohan karena sosok patung pendiri Uni Soviet Vladimir Lenin yang mereka pajak. Patung yang terbuat dari lilin ini konon terlihat sangat mirip dengan jasad Lenin yang diawetkan di mausoleum Red Square, Moskow. Selain kemiripannya, patung ini juga membuat para pengunjung gempar. Lantaran, sosok patung ini terlihat seperti sedang bernafas. Sebagian besar pengunjung ketakutan melihat kejadian ini. Meski menuai kontroversi, patung ini justru mengundang minat dan penasaran para pengunjung yang datang. Berikutnya adalah misteri peti jenazah yang konon bisa bergerak sendiri. Pada tahun 1800-an, orang-orang kaya di Barbados, Kepulauan Karibia, Samudera Atlantik, biasa memiliki pemakaman keluarga yang dibangun di bawah tanah. Dan inilah yang dilakukan oleh keluarga Thomas Chase. Thomas Chase merupakan petani kaya raya yang memiliki budak cukup banyak. Seluruh anggota keluarga Thomas dikebumikan dalam peti-peti mati di sebuah pemakaman bawah tanah. Anehnya, konon posisi peti-peti mati ini seringkali berubah. Peti-peti mati ini seolah bergeser dan bergerak dengan sendirinya. Hal ini karena tak ditemukan bekas gesekan sama sekali. Masyarakat sekitar pun geger dengan adanya rumor ini. Bagian besar beranggapan bahwa jenazah keluarga Thomas Chase tidak diperima oleh bumi. Diawali dengan kisah patung bernyanyi bernama Kolosi of Memnon. Kolosi of Memnon merupakan nama dari dua buah patung penjaga makam Fir'aun Mesir kuno, Amenhotep III. Ya, patung ini menjadi daya tarik tersendiri karena konon dapat mengeluarkan suara di saat fajar tiba. Seorang ahli sejarah Yunani kuno di abad 1 Masehi bernama Strabo menuliskan bahwa setelah gempa mengguncang Mesir, patung-patung di sini secara misterius mulai bernyanyi. Bahkan terkadang suaranya bagaikan senandung yang cukup kencang. Beberapa kaisar Roma pun berdatangan dan melihat sendiri keajaiban patung-patung bernyanyi ini. Namun pada tahun 199 Masehi, Kolosi of Memnon secara misterius berhenti bernyanyi. Tak ada yang mengetahui bagaimana kedua patung ini berhenti mengeluarkan nyanyian. Kaisar Roma memerintahkan untuk memperbaikinya. Namun upaya ini tidak berhasil untuk dapat membuat Kolosi of Memnon kembali bernyanyi. Seorang perempuan asal Galveston, Texas membeli boneka voodoo di bulan Oktober 2004 silam. Boneka ini diikat dalam box berwarna metal. Namun boneka ini konon menyerangnya berkali-kali. Ia pun kemudian menyimpannya kembali. Ternyata hal ini tak menyerutkan niat boneka voodoo ini untuk menyerang. Kali ini boneka itu menyerangnya dalam mimpi. Karena khawatir, ia pun membakarnya. Namun ajaib, boneka ini tak terbakar sedikitpun. Saat ia memotong dan menguburkannya, boneka ini justru muncul di depan pintu rumahnya dalam keadaan penuh lompur. Saat ia menjualnya pada orang lain, boneka ini kembali ada di depan pintu rumahnya. Hingga akhirnya ia meminta bantuan pendeta untuk menguncinya dengan bacaan-bacaan suci. Sebuah piramida peninggalan suku maya terletak di Cancun, Meksiko memiliki keunikan. Piramida bernama El Castillo ini bisa mengeluarkan suara bak cicit burung Quetzal. Para peneliti pun bertanya-tanya bagaimana suara cicit burung ini timbul. Burung Quetzal sendiri merupakan burung yang disucikan oleh bangsa maya. Para peneliti menduga orang-orang maya kuno sengaja membangun piramidanya menjadi penghasil gemak yang dapat menimbulkan suara-suara alam. Setelah diteliti lebih jauh, ternyata suara nyanyian burung akan terdengar apabila ada seseorang bertepuk tangan di bagian bawah tangga utama piramida. Namun tentu saja penelitian ini masih sebatas dugaan. Bagaimana piramida El Castillo bisa mengeluarkan nyanyian bak burung suci bangsa maya ini masih menjadi sebuah misteri besar. Walau ada bukti para arsitek piramida El Castillo di zaman kuno sengaja ingin menciptakan suara burung, tentu saja ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Pemirsa, itulah ketujuh misteri benda bernyawa versi Andesborg.